Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Kaum muslimin, pemirsa Raja TV Dan juga pendengar Raja Raja Rahimahumullah Ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah menugurkan kita semua kemudahan-kemudahan Kenikmatan yang dimikirkan banyaknya Untuk kemudian menampakkan keagungan Allah SWT Kepada kita semua dengan ciptaan yang ada di alam semesta ini Demikian juga Allah SWT Mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai ni'mat bagi kita semua Ni'mat yang Allah turunkan Agar kita mampu untuk bisa mencontohnya Agar kita mau mengambil petunjuknya Agar kita mau beramal dengan semua perintahnya Dan menjauhi semua larangannya Yang itu akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat ini Demikian juga dalam rasa pendidikan Demikian banyaknya kita lihat Teori-teori pendidikan yang ada di sekitar kita Yang disampaikan para pakarnya Baik pendidikan umum Ataupun agama Baik dia itu ahli Dalam pendidikan Ataupun dia ahli dalam psikologi Atau yang lainnya Menyampaikan banyak sekali Sebab dan cara-cara mendidik anak Yang sangat beragam Namun disana ada hal yang kadang kita Lalaikan Kita kadang meremehkannya Padahal itu adalah perkara yang sangat besar Yang menentukan segalanya Yaitu tentang tawakkala kepada Allah SWT Dalam mendidik anak-anak kita Membina mereka Menjadi anak yang salih Kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran Maka Allah janjikan dengan janji yang sangat jelas Siapa yang bertawakkala kepada Allah Maka itu mencukupkan Artinya mencukupkan segala hal Mencukupkan segala kebutuhan manusia Apapun juga bentuknya Dengan tawakkala akan mudahkan Allah akan cukupkan hal tersebut Janjinya Allah Yang maha pemberi petunjuk Yang memberikan kepada Siapa yang esukai petunjuknya Agar menjadi hamba-hambanya yang soleh Dan Allah tidak pernah Menisihi janjinya tersebut Perihal tawakkala ini Akan tampak penting Kalau kita melihat kepada Proses yang ada dalam pendidikan anak kita semua Kita lihat Rabanya Anak yang ada di sekolahan Dibina oleh satu orang guru Dalam jam yang sama Dalam lokal yang sama Namun tetap berbeda hasil yang dimilikinya Bahkan mungkin Sebelum masuk sudah di tes IQ-nya Dan sama mirip Akan tapi ketika Itu dibina oleh guru Dalam pendidikan oleh lembaga Ternyata Tidaklah semuanya bisa Sesuai dengan yang diharapkan Banyak teori Yang kita amalkan Untuk pembinaan anak kita Namun tetap Semua kembali kepada Allah SWT Sehingga ada istilah yang kita cukup kenal sekarang Sejak dulu juga Kita hanya berusaha Allah yang menentukan Ini adalah sebuah ungkapan yang cukup Masyur Di kalangan Masyarakat Dalam banyak hal Akan mengatakan Kita hanya berusaha Allah yang menentukan Namun juga Allah SWT Menjanjikan dengan janji yang lainnya Bahwa Semua yang mengamalkan sebab-sebab Yang Allah berikan Yang Allah berikan Tetapkan Dalam syariat Allah Maka itu Allah akan mudahkan Baginya Bertunjung Oleh karena itu Syekh Muhammad Bin Salatul Thaymin Rahimah Allah SWT mengatakan Fala adhunu Ana ahadan Ittaqa Ittaqallaha Fi awladihi Wasalaka Sabila syari'a Fi tawjihim Illa Anna allaha Sayahdihi Sayahdihi Bahwa Tidaklah saya Saya tidak Apa namanya Mengingkari Atau saya yakin Saya yakin Bahwa Bila seorang itu bertakad Sama Allah SWT Kemudian Mengambil Atau menjalankan Secara syariat Dalam memimbing mereka Ya Pasti Allah akan Tunjukin mereka Karena memang demikian Allah jadikan sebab Dengan akibat Namun Tidak berarti Bahwa semua itu Bergantung kepada Sedat Sama kayak kita punya Orang sakit ya Di obat Dengan obat Yang ini Obatnya sama Ukurannya sama Dokternya sama Yang ini sembuh Dua hari Yang ini gak sembuh Ya Kadang yang ini sembuh Yang ini tawa parah Ya Itu semua menunjukkan Bahwa disana ada Zat Yang menentukan Kesembuhan Pada orang tersebut Dan sangat salah Bila kita kemudian Menganggap Bahwa sebab itulah Segala Balanya Oleh karena itu Para Nabi Alayhim Alayhim Di antaranya Nabi Ibrahim Nabi Zakaria Nabi Muhammad Banyak berdoa Untuk anak-anak mereka Untuk Tuhan mereka Di antaranya Nabi Ibrahim Mengatakan Dalam Al-Quran Al-Quran Dua Nabi Ibrahim Al-Quran Dua Nabi Ibrahim Al-Quran Ya Rabb kami Hadiahkanlah Anak-anak mereka Kami Anak-anak yang Salih Dua juga Nabi Zakaria Dua Nabi Ibrahim Al-Quran ini Dalam bentuk nyata Ketika ia Memegang Manggil Ibnu Abbas Yang masih kecil Dan doakan Allah Mafaqih Fiddin Wa'alim Ta'wil Doa Dina Muhammad Sallallahu Menunjukkan bahwa Semua akan Kembali kepada Allah SWT Oleh karena itu Seorang mu'min Seorang muslim Tidak pernah Lepas daripada Kata Tawakal Allah Dalam segala hal Tawakal Allah yang sangat Penting sekali Baik dalam Kedua-kedua kita Secara umum Apalagi dalam Mendidik Anak-anak kita Faktor ini Yang banyak Kita lelahikan Sehingga Kita kadang Punya gambaran Kalau sekolah itu Dengan Fositas yang Wah Yang lengkap Akan menghasilkan Lebih baik Daripada yang Hanya Seadanya Atau hanya Standar saja Kita katakan Tidak mesti itu Sebagai Sebab Utama Memang Yang mendukung Kita akui Tapi jangan sampai Kita bersandar Kepada sebab Dan merupakan Allah SWT Yang menjadikan Sebab Menjadi akibat Atau hasil tersebut Ini Yang perlu Kita sampaikan Supaya Kita jangan Kemudian Kecewa Bila telah Berusaha Maksimal Tapi juga Hasilnya Tidak Maksimal Dan juga Kita tidak Kecewa Ketika Kita itu Bersusah Payah Membina Anak kita Hasilnya Kok Kalah dengan Tetangga sebelah Atau Teman-temannya Yang dibina Tidak seperti Kita membina Anak-anak kita Karena semuanya Ada Allah SWT Anak-anak yang Mengberikan Hidayah kepada Siapa yang Ia sukai Ini perkara penting Sehingga kita Selalu berusaha Untuk Membina mereka Bila kok Tidak sesuai Dengan yang kita Inginkan Kita mengatakan Qadarallahu Masha' Fa'al Bahwa Kita telah berusaha Semaksimal mungkin Dan Allah Maha Kuasa akan Mengatur Segalanya Nanti Tenyakinlah Bahwa Tidak ada Upaya kita Membina Anak kita Kecuali itu Ada Kebaikan Yang kita dapatkan Darinya Oleh karena itu Orang tua Tidak boleh Meremehkan Sebab-sebab Pendidikan Dan juga Tidak boleh Menganggap Itu sebagai segala galanya Sehingga Kewadenan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tawakal Sangat penting Dalam pendidikan Perabahnya Yang didapatkan Seorang guru Dengan Tawakal Yang kepada Allah Yang lebih bagus Akan mendapatkan Anak yang lebih Bagus Dan lagi Karena memang Semakin dekat dengan Allah Semakin Allah cintai Dan semakin Allah cintai Semakin Allah mudahkan Ia Bertindak dengan benar Persikap dengan benar Dan membina orang Dengan benar juga Oleh karena itu Marilah kita Memperbanyak dekat Allah subhanahu wa ta'ala Memperbaiki Pengetahuan kita Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Merenukan kembali Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Kekuasaannya Yang Tidak ada Satupun Yang bisa Menyamainya Dan tidak ada Satupun Kekuatan Kecuali Berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala La hawl wa la Quwata illa billah Al-alihil azim Demikianlah Dapatkan Kaum musim Al-Him Al-Qa'ala Kita Harus Bertawakal Pada Allah subhanahu wa ta'ala Wa ala allahi Fal yatawakalil mu'minun Kepada Allah Kaum minun Hanya Bertawakal saja Namun Perlu diingat Bahwa Tawakul Tidak semata-mata Hanya Bersandar Begitu saja Sebab Para Allah mengatakan Bahwa Yang namanya Tawakal itu Punya Tiga pilar Utama Yang Bila lengkap Dia resmi Sah Tawakalnya Dan Kalau enggak lengkap Maka dia belum Sempurna Tawakalnya Yang pertama Adalah Al-thiqoh Billahi Subhanahu wa ta'ala Percaya penuh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakinlah Bahwa anak kita itu Akan baik Dengan Perkelangan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini Akan muncul yang kedua Yaitu Bersandar Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat tangannya Ke langit Untuk memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah Berkenan Memberikan Rahmatnya Memberikan Hidayahnya Kepada anak kita tersebut Dan Ini semua Harus Disitai dengan Yang ketiga Yaitu Mengambil sebab Atau Menjalankan Sebab-sebab Yang Allah Telah gariskan Dalam syarat islam Sehingga Seorang yang Berkesemua Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwa Memperbaiki hubungan Ia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Membina Anak-anaknya Dengan Konsep Syariah yang benar Insya Allah Anaknya akan Baik Dan akan Tumbuh Dalam Iman Dan Taqwa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah Menisi Janjinya Demikianlah Allah sampaikan Dalam Al-Quran Oleh karena itu Kesengguhan orang tuan Bina anak-anaknya Dengan ketakuan Yang dimilikinya Dan Mengambil Sebab Sebab Syariah Cara-cara Syariah Membina Anak-anak Akan membuat Anaknya Tumbuh Di atas syariah Tumbuh Di atas iman Dan Allah Akan Memberikan Petunjuk kepada Anak tersebut Sehingga bisa Bisa Bila anak-anak yang Salih Yang kita harapkan Bisa berguna Bagi Kedua orang tuanya Kepada masyarakatnya Dan kepada Umat manusia Seluruhnya Semoga Singkat ini Bermanfaat Dan Semoga kita Semua mampu Untuk bisa Memperbaiki Hubungan kepada Allah Dengan Memperbanyak Tawakal Dalam Kehidupan kita Sehari-hari Di dunia ini Wabilahit Taufik Namaste Barakallah Fikwa jazakallahu Khairan Terima kasih Atas Ura'an Dan Iqatil Islam Rahiman Yallahu Ayakum Terima kasih Atas Segala perhatian Anda Dan Kini saatnya Bagi Anda yang memiliki Permasalahan Seputar rumah tangga Dan Meridik anak Bagi Anda ingin Bertanya langsung Bersama Ustaz Di kesempatan pagi hari ini Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda Sebutkan nama Anda Dan dari mana Anda berasa Silahkan Halo Halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan siapa Di mana ini Ini dari Ibu Siriani Di Padang Silahkan Ibu pertanyaan Ini pertanyaan Agak di luar tema Selamat tinggal di luar tema Sudahkan Ini ibu di Ustaz ya Saya itu kan Kalau saya sholat Itu kan doa yang Dijaga oleh Allah Itu di waktu kita Tidik Saya itu sering melakukannya Itu gini Ustaz Jadi Waktu tidur terakhir Itu kan setelah Membaca doa Dengan bahasa Arab Terus saya lanjutkan Dengan doa bahasa Daerah Bahasa kita Nah setelah itu Karena kalau kita Tidik terlalu lama Itu kan Dada itu kan Rasanya kan agak Sakit gitu Ustaz ya Jadi Saya lanjutkan lagi Doa Setelah Tahiat akhir Sebelum salah Jadi Saya lanjutkan Doa itu Dengan Doa Yang mau kita Litu Bahasa kita Apakah yang Kita lakukan itu Termasuk yang Lebih-lebih Atau gimana Atau ada Ajaranya Gitu Iqtad Baik Atas jawabannya Saya cekan Terima kasih Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pada Ibu Dan Demikian Seorang Muslim Selalu Untuk dekat Tepat Allah Dan selalu Mencari Waktu-waktu Yang mustajab Dalam doanya Karena Semakin Tepat Dengan Waktu yang mustajab Semakin Memungkinkan Dikabkan Allah Disampaikan Dua tempat Yang mustajab Dalam doanya Pertama Ketika Sujud Semakin Kata Rasulullah Bahwa Yang paling dekat Antara Hamba Dengan Allah Ketika Dia dalam Kata Sujud Sehingga Maka Perbanyaklah Dalam Doa Permasalahan Tadi Sampaikan Bahwa Kalau Sujudnya Lama Sakit Dadanya Ini relatif Terkait Kepada Orang Pemang Dan Kemampuan Yang ada Ada yang lama Masya Allah Tidak ada Rasa Apa-apa Dalam Dadanya Kemudian Yang kedua Ketika Sebelum Dubur Salat Sebelum Salam Sebelum Salam Setelah ayat Akhir Sebelum Salam Juga adalah Waktu yang Nabi Berdoa Baik Yang Nabi Perintahkan Seperti Atau yang lainnya Dan Ini Dalam Sujud pun Demikian Juga Kita Diberikan Banyak Sekali Contoh Nabi Doa Namun Ini Tidak Mbatasi Dengan Doa Doa Yang Warid Dari Nabi Muhammad Sehingga Kata Dibebaskan Berdoa Dan Karena Ada Perintah Untuk Berbanyak Doa Dan Allah Maha Kuasa Maha Mengetahui Dan Nabi Pun Tidak Berbicara Dengan Hawa Nafsunya Berbicara Dengan Wahid Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Diberikan Kebebasan Untuk Menggunakan Bahasa Yang dipahami Dalam Berdoa Karena Intinya Doa Ajalah Hadirnya Hati Ketika Berdoa Artinya Kita Berdoa Dengan Sungguh Dan Kita Faham Apa Yang Kita Ucapkan Dalam Doa Kita Dengan Tentunya Sebuah Hal Yang penting Kita Bila Mampu Berbahasa Arab Maka Itu Lebih Baik Daripada Menggunakan Bahasa Yang Lain Karena Itu Tindakan Ibu Tidak Kelir Dalam Hal Ini Tidak Salah Untuk Memperbanyak Doa Dalam Hal Ini Dan Bukan Tamah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Semakin Diminta Semakin Senang Semakin Ridha Semakin Mencintai Hamban Yang Terus Minta Kepadanya Ini Jangan khawatir Dan Jangan Mengagap Olahkan Bosan Dengan Doa Kita Allah Tidak Pernah Bosan Untuk Mengabulkan Doa Kita Untuk Mendengarkan Doa Kita Untuk Membalas Doa Yang Kita Sampaikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Lain Dengan Manusia Yang Semakin Jengkel Semakin Malah Oleh Karena Itu Bila Kita Mampu Setiap Hari Itu Semuanya Permintaan Kepada Allah Pun Tidak Masalah Tidak Ada Permasalah Semakin Banyak Minta Semakin Allah Menyukainya Karena Doa Huwal Ibadah Doa Ibadah Dan Semakin Banyak Minta Semakin Banyak Juga Kita Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Semakin Menampakkan Kepakiran Kita Kepada Allah Semakin Akan Tampak Kekhusuan Dalam Diri Kita Dan Semakin Baik Insya'allah Wata'ala Demikian Semoga Bermanfaat Wabillahi Taufid Selanjutnya Kami Tunggu Pertanyaan Pertanyaan Anda Halo Halo Ya Waalaikumsalam Warahmatullah Dan Ibu Siapa Ini Dimana Saya Haja Syarifah Dari Pontianat Silahkan Ibu Pertanyaan Saya Saya Ingin Menanyakan Bukat Saya Ingin Menanyakan Bukat Kapan Waktu Yang Tepat Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Melaksanakan Dua Untuk Melaksanakan Dua Kedua Doa Doa Atau Dua Kedua Kedua Solat Dua Atau Doa Ibu Mohon Maaf Kapan Melakukan Doa Atau Solat Dua Maksud Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Dengar Tadi Doa Doa Kapan Kita Lakukan Doa Itu Tidak Ada Batasan Melakukannya Kapan Pun Berdoa Diperbolehkan Tapi Sangat Dianjurkan Berdoa Pada Waktu Yang Mustahyab Itu Banyak Sekali Diantaranya Sepertiga Malam Terakhir Dalam Sujud Sebelum Salam Kemudian Juga Dalam Pergian Atau Safar Ketika Hujan Turun Ketika Perangan Berkecamuk Dan Banyak Yang lain Lagi Disampaikan Rasulullah Assalamualaikum Juga Ba'adil Asar Atau Qabdl Maghrib Pada Hari Jum'an Ini Juga Diantara Waktu Yang Mersudah Untuk Kita Berdoa Tapi Tidak Membatasi Hanya Doa Ketika Itu Bahkan Kalau Kita Melihat Kepada Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Kepada Kita Semua Kita Sudah Berdoa Sejak Bangun Tidur Sampai Mau Tidur dan waktunya seperti doa dalam solat itu disampaikan oleh Nabi doa-doa tersebut demikian juga doa yang Ibu sampaikan tadi Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca oleh Nabi Muhammad secara rutin di zikir pagi dan sore dari ba'da solat subuh sampai doa terbitnya matahari dan ba'da solat asar sampai maghrib dibaca tiga kali ini yang ada dalam hadis Nabi SAW dan ini termasuk dalam adhkar pagi dan sore atau adharsabah walmasah karena itu Ibu ingin mengamalkan sebagai sebuah wirid sebagai sebuah zikir yang rutin sehari-harian maka gunakan untuk ba'da subuh sampai terbit matahari dan dari ba'da asar sampai terbenam matahari bahkan juga ada waktu yang bagus yang diutamakan dalam beristighfar adalah mendelang subuh waktu-waktu sahur itu waktu sangat dipuji untuk memperbanyak istighfar kepada Allah SWT demikian semoga bermanfaat terima kasih Ustaz dan pertanyaan berikutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk ada beberapa pertanyaan salah satunya dari saudari kita Nita di tanah kudugot beliau bertanya bagaimana mengatasi anak yang susah dibilangin dan apakah ada Ustaz amalan-amalan yang bisa kita rukukan untuk anak kita biar menjadi anak yang untuk anak-anak seperti ini tentunya kita harus mengerti dan menganalisa semua bentuk kesalahan pada anak itu mesti ada sebabnya maka orang tua yang mengeluhkan pemasalan anaknya sebaiknya pertama kali melihat dan menganalisa jenis pelanggarannya kemudian sebab adanya pelanggaran tersebut kalau sudah diketahui baru berusaha untuk berikan obatnya atau terapinya sehingga dengan itu semua akan muncul tindakan yang tepat anak ibu lihat kalau memang tidak mau dengar orang tuanya bisa jadi banyak faktor kalau dulu para ulama rahimah mengatakan bahwa air susu itu punya pengaruh terhadap sifat dan tabiat anak kita sehingga kalau kita berikan susu bahimah atau susu hewan ternak sapi dan lainnya bisa jadi tabiat yang ada pada hewan-hewan tersebut itu bisa muncul pada anak kita ini sampai karena Imam Esrazi juga Imam Al-Ghazali dalam banyak buku oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana faktor-faktor ini hilang pada anak kita dengan tarbiyah dan pendidikan atau mungkin anak ibu tidak merasakan kasih sayang ibu sehingga ia tidak mampu mencintai ibu sehingga ia merasakan bahwa ibu itu bukan orang yang istimewa di matanya di hatinya maka berikan perhatian lebih sampaikan ibu mencintai dia dengan mungkin dengan sikap dengan pelukan dengan gerakan kalau masih kecil kalau sudah agak berdewasa dengan dipahamkan dengan bahasa yang baik karena anak itu kadang-kadang tidak punya pemahaman bahwa orang itu mencintai dia sehingga akhirnya dia tidak ada perhatian kepada apa yang diinginkan orang tuanya tersebut maka kalau tahu ini sebagai sebabnya maka buatlah terapi setelah itu yang akan menghilangkan sebab-sebab itu insyaallah anak ibu akan jadi baik Bismillah kemudian yang kedua tentang permasalahan apa namanya amalan-amalan maka kalau amalan ini maksudnya adalah amalan dalam bahasa umumnya masyarakat di desa atau di sebagai tempat itu bentuknya doa atau wirid maka tentunya tidak ada satu bentuk khususan tertentu untuk itu tidak usah menggantung sesuatu tidak usah ini dan itu tidak usah tapi ada di sana doa-doa yang apa namanya Allah ajar kepada kita semua untuk kita kita amalkan seperti Rabbina 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 dan lain sebagainya kalau amalan adalah kiat-kiat kita untuk membuat anak itu menjadi anak yang soleh tentunya sangat banyak sekali minimal pertama dimulai dari orang tuanya orang tuanya ini kalau soleh maka akan mempengaruhi anak-anaknya juga nantinya kadang kita ingin anak kita soleh tapi kita tidak mau jadi orang yang soleh ini agak susah ingin anak kita itu pintar kita tidak belajar kita harusnya kita juga ikut jadi soleh sehingga anak itu paling mudah nyontoh kepada orang tuanya ambil gambaran sederhananya Nabi Muhammad s.a.w. Allah utus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia dan Allah perbaiki akhlaknya sebelum menjadi Nabi sehingga dia itu ketika jadi orang yang akhlaknya itu bagus banget bahkan di kota Mekah terkenal sebagai Al-Amin orang yang dapat dipercaya sehingga orang kalau menitipkan barang ke beliau amanah itu ke beliau dan beliau orang yang sangat dicintai orang Al-Mekah karena akhlak yang mulia baru kemudian Allah perintahkan dia untuk meroboh akhlak manusia untuk membina manusia ini agar berakhlak mulia nah kalau kita ingin ideal kita orang pertama yang harus berubah dulu orang tua yang berubah menjadi orang tua yang baik baru kemudian membina anak-anaknya menjadi baik dan juga banyak para ulama mengatakan kepada mereka yang menjadi anak-anak para khalifah anak-anak para panglima perang yang mereka sibuk mengurusi kaum muslimin masyarakat dan juga sibuk dengan peperangan kadang tidak mampu untuk membina anak-anaknya maka ada guru privat yang mengajari anak-anak mereka disampaikan ibda bisalahi nafsik mulailah wahai guru dengan memperbaiki diri kamu sebab apa yang kamu beranggap benar akan dianggap benar oleh anak muridnya kamu dan apa yang kamu anggap salah akan dianggap salah oleh anak muridnya kamu menunjukkan bagaimana peran baik orang tua sangat memiliki pengaruh pada anak tekan juga keberkahan daripada amal soleh orang tua itu Allah kadang-kadang berikan kepada anak-anak kita ini saja cukup hebat untuk membuat mereka jadi baik kemudian tadi takwa kemudian setelah itu ada kita belajar tentang syarat islam bagaimana rasulullah memberikan petunjuknya baik berupa hadith nabi yang bersifat perintah larangan ataupun yang bersifat perbuatan yang beliau tampakkan ketika bergaul dengan anak-anak para sahabat radiyallahu'anhum atau kepada cucu beliau Hassan dan Hussein atau yang lainnya seperti Umamah dan yang lainnya kemudian kita telah kita ambil sebagai sebuah bentuk konsep untuk mendidikan anak-anak kita usia tujuh hari usia sebulan setahun dan seterusnya dan saya yakin kalau kita semua perhatian dengan mereka sejak usia dini sudah ada pembinaan yang benar insya Allah akan muncul anak-anak yang soleh yang kita harapkan bisa menjadi generasi penerus bangsa ini untuk memperbaiki kerusakan yang ada saat ini untuk kita bersama jadi banyak sekali kiatnya dan terakhir adalah itu juga menjalankan konsep syarat Islam dalam pembinaan anak kita dengan mengajarkan agama pada mereka dan membuat mereka cinta kepada Al-Quran pada Al-Quran Allah terima kasih setelah atas jawabannya semoga menarap untuk kita semuanya berikutnya kami akan bacakan pesan singkat dari hamba Allah kami sebagai orang tua sudah berusaha memasukkan memasukkan anak sekolah ke pondok sandan yang terbaik tapi kudera Allah anak kami tidak mampu akhirnya kami masukkan ke sekolah umum Alhamdulillah sejauh ini masih terpantau dan anak kami masih mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim seolah kuasa tapi Ustaz semakin dia mengajak remaja dan dengan adanya fitnah di zaman sekarang ini akhirnya kami khawatir dengan keadaannya nasihat apa yang terbaik yang harus kita lakukan sebagai orang tua di zaman sekarang Alhamdulillah kita semua masih dimudahkan Allah untuk mengerti sadar dan khawatir banyak orang tua yang tidak punya rasa khawatir pada anak-anaknya yang itu kadang-kadang membuat mereka salah dalam membina mereka membiarkan mereka tenggelam bersama kehidupan dunia yang tidak pernah ada ujungnya seperti ini yang faktor merusaknya lebih banyak daripada faktor mendukung kebaikan untuk anak kita di saat-saat seperti ini oleh karena itu orang tua harus hati-hati dalam hal ini nah dalam milih sekolah pun kita harus selektif baik sekolah umum ataupun sekolah agama baik jaitu sifatnya boarding ataupun sifatnya full day atau yang lainnya dengan semua jenis istilah zaman sekarang ini dari SD unggulan SMP unggulan sampai pesan tren yang harus dilihat kembali dan dilihat kembali akan kecocokan dengan anak yang kita akan bina ini yang kedua ketika kita sekolah umum tentunya resiko ataupun faktor untuk merusaknya lebih banyak daripada sekolahan sekolahan agama walaupun di kalangan masyarakat kalau anak santren itu berbuat salah satu itu besar kayaknya tapi kalau orang yang di SMA di sekolah umum berbuat 10 masih dianggap wajar paling gak demikian harusnya sama namanya kesalahan adalah kesalahan nah kita lihat anak kita itu harus kita jaga saya lihat ada faktor yang sangat penting yang saya sampaikan terdahulu dalam kajian kita adalah faktor teman anak-anak yang sudah SMP ke atas sudah balik atau sudah balik itu yang paling banyak mempengaruhi adalah kawan-kawannya maka orang tua harus berusaha bagaimana anaknya itu berhubungannya dengan teman-teman yang baik kalau ingin anaknya cinta Al-Quran gaulkan dia ke komunitas pecinta Al-Quran kalau dia itu misalnya apa namanya senangnya keinginannya adalah untuk belajar umum maka komunitas anak-anak yang sekolah umum namun terjaga agamanya nanti akan merubah anak itu menjaga anak itu kalau saya yakin orang tua sekarang ini susah menjaga anak-anaknya pertama kesibukan menjaga nafkah demikian berat demikian but waktu yang banyak kemudian ambil orang tua untuk jadi orang yang lebih kaya dari sebelumnya juga lebih tinggi dan kebutuhan atau style style kehidupan kita ini memang mengikuti kemampuan yang kita memiliki sehingga semakin kita punya harta semakin tinggi juga kehidupan yang kita kita alami sehingga akhirnya kita tidak punya konah dalam hal ini nah ini semua mengakibatkan orang tua kadang-kadang sibuk mengurusi hal-hal yang biasa meningkatkan yang penting-penting atau ini penting ini lebih penting lagi meningkatkan yang penting oleh karena itu orang tua harus mengerti bahwa tidak ada anak yang tanpa risiko sama kayak kita juga selama kita masih hidup itu berisiko kayak saya berisiko masih karena syaitan masih menggoda kita semua dan kemungkinan kita terjerumus setelah kesalahan juga cukup banyak ditambah tadi fitnah yang demikian bertubi-tubi menimpa kita semua di dunia ini kalau yang dewasa tidak khawatir yang dewasa khawatir akan keadaannya bagaimana kalau yang masih anak anak tentunya lebih dikhawatirkan lagi tapi ingat jangan sampai rasa khawatir membuat kita salah dalam melangkah dan membina mereka jadi tetap ada kehati-hatian namun jangan melampaui batas karena khawatir nanti akan merusak anak lebih banyak daripada memperbaikinya maka kawan-kawan yang baik buatlah kawan-kawannya yang baik ini bisa bergaul dengan dia sehingga dia akan terjaga dengan sebab pergaulan yang baik tersebut ini mungkin yang paling mudah untuk kita amalkan dan kita amalkan pada anak-anak kita untuk lainnya mungkin banyak sekali yang kita perlu perhatikan juga kita harus pantau apa yang dia lakukan dengan alat-alat yang dia pegang televisi gadget dan sebagainya karena itu juga mempengaruhi anak tersebut tapi insyaallah bila bergaulannya kepada anak-anak yang baik insyaallah akan banyak pengaruh untuk memperbaikinya kata Nabi Muhammad s.a.w. mazalu al-jalisu as-salih wal-jalisu ke hamil miski ke fikir apa kir karena fikir kir karena fikir kir teman yang baik dan yang buruk itu bagikan hamil miski penjual minyak wangi sama pandai besi artinya kalau dia itu temannya baik kalau enggak dapatkan beli minyak wanginya dia nyicipi minyak wanginya kalau enggak juga minimal mencium bau wanginya sehingga temannya itu baik insyaallah walaupun tidak akan sama kayak temannya paling enggak dia kayak ada arem tidak berani berbuat semena-mena ketika masih bersama dengan mereka sehingga bisa mengurangi resiko tinggi terus akan akhlak pada anak-anak kita tersebut tapi kalau temannya jilai walaupun yadzubillah itu yang baik juga bisa hancur dengan sebab teman-temannya tersebut Allah Allah terima kasih Ustaz yang banyak selanjutnya Ustaz kami bacakan dari saudara kita Hamzah di Sopeng Sulawesi Selatan begini Ustaz keadaan saya saya itu telah berpisah dengan anak-anak saya sudah sekitar 11 tahun lamanya karena keadaan yang terpaksa padahal saya ingin sekali mendidik anak-anak saya di dekat saya nah melihat apa yang telah Ustaz jelaskan kita dekat dengan anak saja anak bisa menjadi tidak benar apalagi keadaan seperti saya ini saya ingin sekali mendidik anak dengan baik sehingga menjadi anak-anak soleh bagaimana solusinya Ustaz dan doakan agar terbaik buat anak dan anak-anak saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencuki Bapak juga anak-anak Bapak dan juga kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin seluruhnya di atas kebenaran dan anak-anak yang soleh dan solehat yang berbakti kepada orang tuanya kepada masyarakat bangsa Indonesia yang jelas Bapak betul apa yang Bapak sampaikan kalau yang dekat saja susah apalagi yang jauh tapi tidak mesti yang jauh kalah dengan yang dekat tergantung jauhnya bagaimana dan kenapa karena Allah Maha Kuasa mengetahui siapa yang dia tinggal jadi anak-anaknya karena hal-hal yang darurat atau hanya mengejar sesuatu yang tidak jelas cunturungannya yang dekat pun sama kalau pun dekat kemudian nyontohkan yang buruk ini juga buruk juga jadi jauh dan dekat bukan ukuran akan sukses dalam dalam membina anak-anak yakinlah jauh pun tidak mesti tidak mampu membina anak-anak Alhamdulillah pendidikan Islam yang baik sudah ada bila tidak mampu membina mereka karena jauh tempatnya arahkan ke pendidikan yang baik dan terus berusaha untuk komunikasi dengan anak-anak kita agar mereka tumbuh jadi anak yang normal anak yang lurus yang istikoma dengan akhlak mereka yang baik dan agama mereka yang baik jadi betul bahwa semakin dekat orang tua kepada anak semakin mudah untuk membina mereka karena ia bisa mencontohkan yang baik dan bisa mengerti hal-hal yang bisa merusak anaknya sehingga segera untuk mengkantar atau untuk menghilangkannya atau membatasinya sehingga anak kita tidak sampai terlanjur jauh daripada kebaikan dan juga ahlak yang mulia oleh karena itu kalau apak mampu nanti pulang tinggal bersama anak walaupun mungkin agak kurang sedikit penghasilan yang ketimbang tempat yang jauh maka baik pulanglah ke rumah anak apak lebih butuh kepada bapak ketimbang hartanya bapak jangan dikira bahwa mereka itu membutuhkan harta lebih hebat daripada orang tuanya tidak mereka butuh kepada orang tuanya melihat harta yang bapak bawa dari luar tersebut insyaallah jadi selama bapak bertuah kepada Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah rezekinya Allah akan ganti bila apa tujuannya adalah untuk kebaikan anak bapak untuk membentukan anak bapak menjadi anak yang soleh karena semua yang Allah yang kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan mengandungkan lebih baik lagi mungkin demikian terima kasih atas jawabannya selanjutnya kami akan mengangkat kembali pertanyaan via telepon silahkan membutuhkan nama Anda dari mana Anda berasa silahkan halo waalaikumsalam dengan ibu siapa ini dimana ibu amel silahkan dengan siapa dimana amel ya silahkan pertanyaannya waalaikumsalam Assalamualaikum sebetulnya minta di hitam untuk anak kita maksa kalau hitam sendiri saja di rumah pergi maaf bosan boleh atau tidak dan bagaimana caranya bosan tolong bosan dijelaskan bosan terima kasih bosan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 minta di hitam juga tidak masalah tidak berdosa karena maksimal pendapat ulama antara hitam perempuan itu adalah sunnah yang kuat ada yang mengatakan dia hanya makromah untuk kemuliaan sang hitam tersebut yang itu masalah sang perempuan tersebut untuk menstabilkan faktor pendorong seks yang ada pada dirinya sehingga dia akan jadi minta yang baik dalam hubungannya dan juga menjadi orang yang tidak berlebihan dalam hal ini tidak hiber dan saya tidak menghancurkan kaum muslimin wal muslimat rahimahum wa ta'ala untuk hitam sendiri karena bila berlebihan memotongnya akan tidak baik bagi sang wanita akan tidak baik bagi sang wanita maka bagusnya di hitam pada ahlinya agar tidak sampai membuat makhluk kepada anak tersebut dan kalau saya jelaskan kepada ibu pada saat ini pun ibu tidak akan mampu untuk melakukannya kecuali kalau ibu alih medis maka mungkin untuk bisa menjalankannya tapi juga kita ada aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam sterilnya alat-alatnya kemudian juga tajam alat tersebut dan juga perihal tempat yang tepat untuk memotong jadi disitu akan tampak bagaimana saya jelaskan bahwa kehidupan itu adalah sama kayak punya laki-laki laki-laki kulupnya yang dipotong kelebihan apa kulit yang dipotong sehingga menampakkan bagian tersebut dalam setelah dikhitan setelah dikhitan sehingga tidak kulup lagi demikian juga sama wanita pada bagian tersebut ada yang berlebihan ada kulit yang menutupi bagian tersebut sehingga yang seperti jengger ayam yang sehingga kalau dipotong dia akan membuka dan akan menampakkan bagian tersebut sama kayak laki-laki cuma bentuk yang berbeda bentuk yang berbeda nah kelebihan itu yang dipotong kalau sampai kemudian memotong bagian inti maka berbahaya bagi anak tersebut maka berbahaya bagi anak sebesar sama kayak kita laki-laki kalau sampai berlebihan memotongnya salah pas kena bagian yang tengah itu maka akan akan berbahaya bagi anak tersebut oleh karena itu saya tidak anjurkan ibu untuk memotong walaupun ibu tidak punya uang untuk menghitan anak ibu tapi baik tidak dihitan ketimbang ibu yang menghitan dan tidak faham medis tidak faham cara yang tepat untuk menghitan untuk menghitan dia akan diambil dari bagian yang dia ada diatas setahun keperolahan perempuan di daerah klotris kemudian dia itu ada kulitnya pembungkusnya itu yang dibuka atau kalau yang panjang dipotong kalau yang tidak panjang bisa dilukai untuk dibuka sehingga terbuka tergantung kepada ini sehingga terbuka berbeda beda bentuknya pada orang Eropa orang Asia berbeda juga dengan orang Arab dalam permasalahan ini ini perlu dijelaskan lebih lanjut saya sendiri tidak akan mampu dijelaskan di forum ini dengan jelas karena perlu dijelaskan dalam bentuk gambar yang mana bagiannya kemudian bagaimana motongnya bila sudah tahu gambarnya dan tahu cara motongnya insya Allah bisa motong sendiri tapi itu pun tetap tidak kita rekomenasikan karena ini menyangkut masa depan anak perempuan tersebut demikian semoga bergambaran bahwa tidak semudah yang dibayangkan orang asal potong sehingga dulu banyak di daerah Afrika juga di daerah Mesir kesana yang sembarangan menghitan anak perempuannya sehingga akhirnya menjadi permasalahan yang diangkat oleh dunia oleh WHO yang sebagai isu bahwa khitan itu tidak baik bagi wanita padahal itu sebabnya adalah kesalahan memotongnya bukan disebabkan karena khitan itu tidak baik bagi wanita semoga ini jelas bagi ibu terima kasih selanjutnya kami buka kembali halo 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 selamat mbak walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak siapa ini gimana nama saya Adi Turisno dari Tanjung Pinong pak silahkan saya mau nanyakan apakah memang ada Adi Turisno yang menyatakan bahwa jangan kita percaya kepada usad yang selalu membawa-bawa hadis dengan Al-Quran atau yang menunjukkan adi atau ayat sama bapak wikumsalam terima kasih ya terima kasih saya baru dengar sekarang lupa ada hadis seperti itu jangan percaya pada usad-usad yang sering membawakan Al-Quran dan Sunnah padahal nabi itu kalau ngomong Al-Quran Sunnah terus artinya kalau nabi saja kemudian ngomong jangan percaya sama orang yang selalu membawa Al-Quran dan Sunnah nabinya sendiri menyampaikan Al-Quran dan Sunnah terus saya khawatir saya gak bisa mengatakan ini palsu gak palsu tapi kalau lafatnya kayaknya palsu orang-orang gak suka padahal dijelaskan para ulama bahwa tidakpun ada perbuatan kecuali ada Al-Quran Sunnah dari ibadah ini jadi kalau ada orang kemudian mengajarkan agama Islam tidak ada Al-Quran Sunnah lucu lucu enteng kayak apa kapas melayang-layang aja tanpa ada bobotnya tapi kalau kita bicarakan satu hal ini begini karena Nabi begini Quran nya begini hadis nabinya begini itu yang harusnya kita percayai jangan kita malah diminta untuk mencurigai orang yang membawakan Quran dan Sunnah ini gak benar ini gak tepat tapi saya gak berani mengatakan itu tidak ada hadisnya tapi lafatnya sudah menunjukkan bahwa tidak pas dan kata Ibn Jauzi dalam kitab yang mau duat dan yang lainnya diantara tanda-tanda hadis itu palsu itu lafatnya tidak pas pengertian yang menyisihi ajaran Rasulullah SAW bayangkan kalau yang mengatakan balik wa'anni walau ayah menunjukkan bahwa umatnya suruh nyampaikan ayat Al-Quran sebanyak-banyaknya ke orang lain sampaikan dariku walaupun satu ayat kalau menyampaikan sepuluh ayat dapat dari Nabi maka sepuluh disampaikan kalau dapatkan misalnya dari Nabi itu enam ribu ayat misalnya atau enam ribu apa tiga puluh jus Al-Quran semua dari Nabi tentunya akan disampaikan semuanya oleh umatnya nanti kata Antum kata kita wah jangan gak boleh menyampaikan semua nanti dicurigai jangan percaya sama ustadz yang sering bawa Quran dan sunnah ini tidak bisa dipanggah jawabkan keabsahannya karena memang menyisihi ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang banyak orang membuat hadis seperti ini palsu pun tidak mau tahu hadis rewet muslim cek semua kita di soheh muslim pulak balik tidak ada hadis sama sekali ditanya semuanya muslim tidak ada tidak muslim kita muslim semuanya akhirnya kita paham soheh muslim rahum muslim muslim padahal semua muslim yang menyampaikannya jadi sanggapnya enteng padahal subhanallah hadis hadis ini berbahaya kalau palsu kita ini tidak boleh menyampaikan hadis yang palsu dan tidak boleh juga menyampaikan orang lain hadis yang kita tidak bisa pastikan keabsahannya kecuali jelaskan ini belum tahu sohehnya atau tidak sohehnya supaya jangan diamalkan kemudian jadi kebedahan banyak orang kebedahan karena hadisnya palsu hadisnya palsu kalau orang mengatakan ada yang matakan terong itu obat segala penyakit terong obat segala penyakit kata berulama ini tidak benar ini palsu benar palsu ternyata jadi alhamdulillah tidak ada satu hadis pun yang palsu kecuali para ulama sudah jelaskan semuanya nah kecuali hadis yang saya belum tahu selama saya belajar sejak tahun 94 atau 92 saya mulai belajar tentang hadis nabi s.a.s. itu belum pernah dengar hadis yang apa sampaikan semoga saja tidak benar dan palsu tidak bila taufik dan terima kasih atas jawaban-jawaban Ustaz untuk para penanya baik pesan singkat maupun telefon semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi yang merupakan pertanyaan penutup Ustaz mohon kita Alhamdulillah sebagai penutup saya hanya ingin wasiatkan perkara yang penting dalam hal ini bahwa tidak semua ramah menyampaikan itu hadis itu hadis harus dijelaskan kembali mana sumbernya keabsahannya dan yang lain sebab kita hanya diminta untuk beramal dengan hadis yang absah yang sah dari Nabi s.a.w yang tidak sah jangan kita amalkan karena ini agama menyangkut akhirat menyangkut sorga dan neraka bukan hanya menyangkut kehidupan kita di dunia ini maka kepada setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah s.w.t dan tidak sembarangan membuat pernyataan kemudian mengatakan ini hadis Nabi s.a.w karena Nabi mengatakan siapa yang berdusta atas namaku menyampaikan ucapan perkataan disantara kepada Nabi Muhammad s.a.w maka persiapkanlah baginya kursi di api nyerata tempat duduk di api nyerata dan hadisnya mutawatir disampaikan lebih daripada 68 sahabat Nabi r.a.w.t maka hati-hati karena ini permasalahan sorga dan neraka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akhirnya Allah cap pendusta karena menyampaikan hadis-hadis palsu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut jadi hati-hati dan kita ucapkan pada apa yang telah bertanya kepada kita artinya ada disana sebuah semangat ilmiah untuk bertanya tentang keabsahan sebuah hadis Nabi s.a.w.t yang disandarkan orang kepada Nabi s.a.w.t semangat semangat ini akan terus ada pada umat islam sehingga orang tidak berani untuk membuat hadis-hadis karena harus tanya dari mana hadisnya siapa hadis Imam Bukhari Imam Muslim Abu Daud atau yang lainnya artinya apakah hadisnya suhai tidak suhai sehingga orang tidak mudah untuk berbicara ngawur dalam agama ini semoga Allah memberikan perjalanan untuk lebih baik dan lebih baik dan lebih baik demikian syukuran pada antum semuanya kepada teman-teman di studio Raja-Raja semoga kita bisa berjumpa kembali pada waktu tak seperti yang lainnya dan bisa memberikan faidah mantan bagi umat islam ini untuk kejayaan islam dan untuk kebahagiaan kaum muslimin dunia dan akhirat nanti demikian wa bila tiyuk salam muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam selamat menikmati